Kita beralihkan informasi lainnya pemirsa maraknya pencurian motor akhir-akhir ini sehingga perlu adanya kewaspadaan dari masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat pada Kelurahan Klasur Haspullah Aman mengatakan bahwa dari pihak kepolisian dalam hal ini kamtik mas harus diaktifkan kembali untuk mencegah tindakan kriminal khususnya pencurian motor yang ada di lingkungan khususnya di Kelurahan Klasur oleh sebab itu peran aktifnya dalam tokoh masyarakat pemuda yang saling bersinegeri dengan pihak kepolisian dalam ini kamtik mas. Jadi langkah-langkah sebagai tokoh masyarakat yang ada di lingkungan ini dengan mengaktifkan pos kamling. Jadi langkah-langkah sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Klasur tentunya kita harus tingkatkan pos kamling yang ada di wilayah Kelurahan Klasur dan harus kita mengaktifkan pos kamling dan kepada warga khususnya peran aktifnya untuk mengaktifkan pos kamling itu sendiri untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal yang ada di Kelurahan Klasur bukan hanya saja pencurian motor tapi bisa saja terjadi pencurian-pencurian yang sifatnya merugikan masyarakat barangkali begitu dari pihak kepolisian dalam hal ini kan kita harus diaktifkan kembali untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal khususnya pencurian motor yang ada di lingkungan khususnya di Kelurahan Klasur oleh sebab itu peran aktifnya juga kepada tokoh-tokoh masyarakat pemuda kompleks untuk saling sinergi dengan pihak kepolisian dalam hal ini kan terima kasih Angkreni Sumbung Cawem Channel